KUIL-KUIL BUDHIS KUIL-KUIL BUDHIS di Jepang terkenal akan taman-tamannya. Beberapa tahun yang lampau terdapatlah sebuah kuil yang membanggakan tamannya sebagai taman tercantik di antara semuanya. Para pelancong berdatangan dari pelbagai penjuru negeri hanya untuk mengagumi penataannya yang elok, yang begitu indah dalam kesederhanaannya. Suatu ketika seorang biksu tua datang terkunjung, dia tiba pagi sekali, persis setelah pajar. Dia ingin menyelidiki mengapa taman itu dianggap sebagai taman yang paling mengelahami. Jadi dia menyembunyikan dirinya di balik semak yang besar, dengan sudut pandang yang bagus ke arah taman. Dia melihat seorang biksu muda muncul dari kuil dengan membawa dua keranjang anyaman untuk berkebun. Selama tiga jam, dia memperhatikan biksu muda itu yang dengan hati-hati memungut setiap daun dan ranting yang percatuhan dan pohon persik yang tersebar di tengah-tengah taman. Setiap kali memungut daun dan ranting, si biksu muda menaruhnya di atas tangannya yang lembut, memeriksa dan mempertimbangkan, dan jika dia menyukai daun dan ranting itu, dia akan meletakkannya dalam satu keranjang. Jika dia merasa daun atau ranting itu tidak berguna baginya, dia akan membuangnya ke dalam ranjang kedua, keranjang sampah. Setelah mengumpulkan dan mencermati setiap daun dan ranting, dia mengosongkan keranjang sampah di atas gundukan di belakang kuil. Dia berhenti sejenak untuk minum teh dan menata fikiran untuk tahap penting berikutnya. Si biksu muda melewatkan waktu tiga jam lagi, dengan penuh perhatian, dengan hati-hati, dengan penuh keterampilan, menaruh setiap daun dan ranting pada tempat yang semestinya di taman itu. Jika dia merasa tidak puas dengan posisi sebuah ranting, dia akan menggeser atau memindahkannya sedikit, dan sembari tersenyum puas. Dia akan berpindah ke daun berikutnya, memilih bentuk dan warna yang tepat untuk ditaruh di taman. Perhatiannya terhadap hal-hal rinci sungguh tak tertandingi. Penguasaannya akan sening menyusun bentuk dan warna sangat luar biasa. Pemahamannya akan keindahan alam begitu tinggi. Saat dia menyelesaikan pekerjaannya, taman itu terlihat apik sekali. Kemudian si biksu tua melangkah masuk ke dalam taman. Dari balik senyum gigi ompongnya, dia memberi ucapan kepada si biksu muda. Pekerjaan bagus, pekerjaan yang sangat bagus yang mulia. Saya telah mengintip anda sepanjang pagi. Ketekunan anda layak dipuji setinggi langit. Dan taman anda, ya taman yang nyaris sempurna. Wajah biksu muda itu berubah pucat. Tubuhnya jadi kaku serasa disengat kalajengking. Senyum kepuasannya tergelincir dari wajahnya. Dan jatuh terguling ke jurang besar kehampaan. Tuhan, di Jepang, anda tidak akan pernah bisa yakin dengan seringai seorang biksu tua. Mak, mak, maksud anda? Dia tergagap ketakutan. Apa yang anda maksud nyaris sempurna? Dan menjatuhkan diri di kaki si biksu tua. Oh Tuhan, oh Guru, kasihanilah saya. Anda pasti telah dikirim oleh Buddha. Untuk menunjukkan kepada saya bagaimana membuat taman yang benar-benar sempurna. Ajarkan saya, oh Sang Bijak, tunjukkanlah jalannya. Anda benar-benar ingin saya menunjukkannya? Tanya Sang Biksu tua dengan mimik perubahannya yang mengurutusia. Oh ya, Nuhon, tolong Guru. Lalu Sang Biksu tua melangkah ke tengah-tengah taman. Dia merangkulkan lengannya yang tua namun masih kuat itu ke batang pohon persik yang rimbun. Lantas, diiringi dengan gelak nemeng bahana seorang suci. Dia mengguncang-guncang pohon yang malang itu. Dedaunan, ranting, dan kulit pohon berserakan di mana-mana. Dan masih saja biksu tua itu mengguncang-guncang pohon itu. Ketika tak ada lagi dedaunan yang jatuh, berulah dia berhenti. Si biksu muda terperanjat. Taman menjadi kacau balau. Kerja kerasnya sebagian jadi sia-sia belaka. Rasanya dia ingin membunuh biksu tua itu. Namun, Sang Biksu tua hanya melihat sekeliling untuk mengelgumi hasil karyanya. Lalu, dengan sebuah senyum yang meluruhkan amarah, dia berkata lembut kepada si biksu muda. Sekarang, teman anda barulah benar-benar sempurna. Terima kasih telah menonton!